Intro Pelaksanaan kegitan dibuka oleh Bupati Karimun, Aunu Rafiq Pembukaan ditandai dengan pelepasan balon ke udara Pawai Akbar menyambut satu Muharam 1440 Hijriah ini diikuti oleh para santri dan santriawan TPQ yang tersebar di seluruh Kabupaten Karimun Selain itu juga dimeriahkan oleh berbagai instansi pemerintah organisasi Islam, serta para pelajar dan kalangan umum Dalam rangka kita menyambutkan Islam 1 Muharam 1440 Hijriah 2018 Meladiyah yang dilaksanakan oleh IPKO Bahwa kita ucapkan terima kasih tentunya kepada panitia penyelenggara dari IPKO yang telah dapat menjelaskan acara Pawai Muharam yang diikuti mulai dari TPQ, DTA dan juga dari umum Ketua Panitia Pelaksanaan Kegitan Pawai Tahun Baru 1 Muharam 1440 Hijriah Wahyu menyampaikan bahwa lebih dari 8.500 peserta mengikuti pelaksanaan kegiatan yang sempat vakum selama satu tahun tersebut Kita sudah sukses melaksanakan Pawai Muharam generasi Quran tahun 2018 Artinya dua tahun vakum Tahun 2018 kita bangkit kembali dengan jumlah yang luar biasa 8.600 Harapan kita ke depan Kegiatan ini menjadi agenda tahunan Pemerintah daerah yang memang rutin dikelola oleh OPD Dengan Semarak Kegitan Pawai Tahun Baru Islam 1 Muharam 1440 Hijriah tersebut dapat melahirkan generasi Qur'ani serta membawa dampak yang positif dimana dapat mendatangkan para westawan untuk dapat berkunjung ke tanah bumi berazam Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan